bongkar. Aksi menilap uang dilakukan hampir setiap hari selama dua tahun di sebuah apotek di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan. Jumlah uang yang diambil beragam mulai dari 300 ribu hingga 500 ribu setiap harinya. Perbuatan pelaku terbongkar setelah pemilik apotek memergoki pelaku yang menyembunyikan uang di sebuah celana bayi saat apotek hendak ditutup. Curiga dengan gerak-gerik pelaku, pemilik apotek langsung menggeledah tas milik pelaku dan mendapati uang tunai ratusan ribu rupiah di dalam celana bayi. Setelah diinterogasi, pelaku pun akhirnya mengaku rutin menilap uang milik apotek selama dua tahun, senilai 300 ribu hingga 500 ribu setiap harinya. Jika ditotal, jumlah uang yang ditilap diperkirakan mencapai 360 juta rupiah dan salah satunya digunakan pelaku untuk membeli mobil. Meski telah menciduk karyawannya, pemilik apotek belum melaporkan kasus ini ke kepolisian. Dan meminta pelaku untuk mengganti kerugian uang senilai 360 juta rupiah. Dari Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Eka melaporkan. Tertangkap basah mencuri tiga plastik besar kerupuk seorang wanita dihajar pemilik kios di Pasar Krian, Sidoarjo. Aksi ini disaksikan beberapa pedagang pasar lainnya. Sambil menangis, pelaku meminta ampun sambil mencium kaki pemilik kios. Awalnya, saat diperkoki pedagang lain, pelaku mengaku sudah membayar tiga plastik kerupuk yang dibawanya. Namun saat dihitung ulang, barulah ketahuan, pelaku tidak pernah membayar dan hendak kabur membawa tiga plastik kerupuk seberat 15 kilogram. Ditanyai, betul enggak ini tadi beli, udah beli, udah bayar apa belum? Terus-us-us, kok bawa langsung bawa tiga plastik? Jadi itu dia itu udah bohong, pokoknya. Ngomongnya terlalu, ish, bubuk kapil lah ya. Ya, bilang gitu. Itu ternyata bohong dia. Ternyata saya hitung kerupuk saya itu hilang tiga plastik, 15 kilo itu. Meski tertangkap basah, para pedagang mengaku kasihan dan memilih melepaskan pelaku. Namun dengan ancaman akan melaporkan pelaku ke polisi jika mengulangi perbuatannya. Para pedagang menduga pelaku adalah bagian dari komplotan pencuri yang kerap beraksi di pasar krian Sidoarjo. Dari Sidoarjo-Johan... Pemirsa banjir bandang pada Sabtu sore tiba-tiba menerjang Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Akibatnya tiga rumah warga hanya terbawa banjir. Banjir bandang ini tiba-tiba menerjang desa Konaweha San Maturu, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Sabtu sore. Derasnya arus banjir bahkan sampai menyeret dan menghanyutkan tiga rumah warga. Warga mengungsi ke lokasi yang aman, tak sempat mengevakuasi barang-barang. Banjir bandang ini disebut warga terjadi tiba-tiba pada Sabtu sore usai hujan lebat. Banjir bandang ini juga membuat puluhan rumah warga lainnya tergendang dan dipenuhi lumpur. Hingga saat ini pemerintah bersama petugas masih melakukan evakuasi terhadap warga yang terdampak banjir. Banjir yang berada di desa Konaweha mengakibatkan dua rumah di seputaran desa Konaweha hanyut terbawa arus dan beberapa desa diantaranya, desa Ulu Konaweha dan desa Latu. Dan sekarang sudah dilakukan evakuasi kepada warga yang berada di sekitar sungai. Akibat banjir bandang ini warga mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pemerintah mengimbah warga untuk waspada terhadap banjir susuran yang terjadi malam hari. Dari Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Yusrin Tedi, Ainews, Maporgan. Pemirsa banjir di Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah meluas ke 43 ribu rumah di tujuh kecamatan. Puluhan warga sakit dan ibu melahirkan dievakuasi dari rumah mereka yang terkepung banjir hingga 1 meter. Dengan menggunakan perahu karet, seorang warga dalam kondisi sakit dievakuasi dari rumahnya yang terkepung banjir di Jalan Sengaji Ulu, kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tim BBBD memindahkan warga sakit dengan hati-hati untuk keluar dari banjir yang makin meninggi. Tak hanya warga sakit, tim BBBD juga mengevakuasi ibu dan bayi yang baru dilahirkan dari rumahnya yang terendam banjir dengan ketinggian hingga 1 meter. Di lokasi yang sama juga di Jalan Sengaji Ulu, kita juga menerima laporan ada warga yang barusan melahirkan meminta evakuasi juga dari rumahnya yang juga mulai tergenang banjir dan dibawa ke tempat keluarganya yang kondisinya aman. Banjir di Kabupaten Barito Utara sudah berlangsung 5 hari akibat curah hujan tinggi dan loapan sungai Barito. Sedikitnya 7 kecamatan terendam banjir. Di beberapa titik, ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Selain permukiman, banjir juga merendam pertokohan, pasar, dan sekolah serta memutus akses jalan utama. Sekitar 41 ribu jiwa terdampak banjir tahunan ini. Pemdas tempat telah menetapkan status tanggap darurat banjir. Ribuan warga mengungsi ke pasko banjir yang disediakan Pemdas tempat. Dari Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, Fatur Rahman melaporkan. Pemirsa di picu tingginya intensitas hujan di kawasan pesisir selatan Sumatera Barat, 2 kecamatan terendam banjir. Banjir merendam ratusan rumah dan membuat jalan desa amplas. Banjir ini terjadi di kecamatan Sutera, di kawasan pesisir selatan Sumatera Barat, usai hujan lepat mengkuyuk. Wilayah lain yang juga terdampak banjir, yakni Nagari Taluk Ampalu di kecamatan Panjung Soal. Akibatnya ratusan rumah di dua kecamatan terendam banjir, hingga setinggi 1,5 meter. Akses jalan warga terputus, bahkan jalan pintas amblas, membuat aktivitas warga terganggu. Pemirsa dukungan terhadap pemenangan Capres, Cawapres nomor 23, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD terus meluas. Grup band legendaris dengan jutaan fans, yakni Seleng, resmi mendukung duet Ganjar dan Mahfud MD dalam Pilpres 2024. Calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, tiba di markas Seleng di Potlot Studio di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan pada Sabtu siang. Tak berapa lama, calon wakil presiden 03, Mahfud MD juga tiba di Potlot Studio. Kehadiran Ganjar dan Mahfud untuk mengikuti deklarasi dukungan Selengker untuk pemenangan Ganjar-Mahfud dalam Pilpres 2024. Dan tadi sudah menyampaikan banyak pesan di poster, Seleng mendukung Ganjar Mahfud. Ini satu energi yang buat Ganjar Mahfud mendukungnya makin tambah semangat. Ada beberapa poin yang kita seleng dan selengker seminta. Niscaya nanti menang sebagai presiden bisa dijalankin. Jadi hari ini kita deklarasi bahwa seleng menghukum Ganjar. Sebelumnya beberapa hari lalu, Ganjar juga mengunggah momen makan siang bersama empat personil seleng, yaitu Kaka, Bim-Bim, Rido, dan Ivan. Momen ini dinilai syarat matna dukungan seleng untuk Ganjar Mahfud. Dibentuk pada 1983, grup band legendaris seleng memiliki pengaruh besar di masyarakat, khususnya generasi muda. Lagu-lagu seleng kerap menyuarakan aspirasi rakyat dan kritik sosial. Selama dua periode pemerintahan, grup band yang memiliki jutaan fans ini pernah mendeklarasikan dukungan untuk Jokowi Yusuf Kala dan Jokowi Ma'ruf Amin. Namun pada Pilpres 2024, seleng mantap mendukung Ganjar Mahfud. Tim Liputan, Ainews melaporkan. Sementara itu, pemirsa calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, mengawali kampanye akbar perdana hari di kota Tangerang, Pantan. Pemirsa kehadiran Anies Baswedan disambut ribuan warga yang sejak pagi hari menanti kedatangannya di lapangan Pinang Selection Pinang, Kota Tangerang. Selain menyampaikan orasi, Anies juga mengikuti senam bareng bersama ribuan warga. Dalam orasinya, Anies mengajak kepada seluruh warga yang hadir untuk memilihnya dan muhaimin saat hari pencoblosan 14 Februari nanti. Sementara itu, pemirsa calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, mengawali kampanye terbuka perdana di Majalengka, Jawa Barat pada pagi ini. Dalam kampanye di lapangan sepak bola Jati Pamor, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto disambut ribuan masa dari kader parpol pengusung. Prabowo Subianto meminta pendukungnya untuk memilihnya dalam pilpres nanti. Pemirsa debat keempat yang diikuti tiga calon wakil presiden akan kembali dikelar malam nanti di JCC Senayan, Jakarta. Ketiga cawa pres siap adu debat soal isu-isu lingkungan hidup, sumber daya alam, energi, dan agraria. Dan berikut laporan Amrina Rida dari venue debat Jawa Pres JCC Senayan, Jakarta. Ya, pemirsa debat keempat pilpres nantinya akan dilaksanakan nanti malam pada pukul 19 waktu Indonesia Barat di Jakarta Convention Center. Dan hingga saat ini, untuk venue sendiri memang sudah siap, begitu untuk venue di dalam sudah rampung untuk siap digunakan nanti malam. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, untuk nanti malam debat kali ini akan diamankan oleh sekiranya ada 2.000 personil keamanan gabungan dari TNI dan juga Polri. Kami pun tadi juga sudah melihat ada sejumlah mobil-mobil keamanan yang sudah merapat, artinya memang sudah dikerahkan begitu untuk mengamankan debat nanti malam. Kami juga sudah melakukan informasi bahwa nanti akan ada pengalihan lalu lintas, namun sifatnya situasional, sesuai dengan kondisi apakah ada kemacetan atau tidak, maka kalau ada kemacetan, barulah nanti akan diberlakukan pengalihan lalu lintas. Sesuai dengan informasi yang kami dapatkan, bahwa untuk debat nanti malam akan mengambil tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi pangan, agraria, masyarakat, adat, dan desa. Dan nantinya dalam debat kali ini pertanyaannya akan dirumuskan oleh 11 panelis, di mana 11 panelis ini berasal dari sejumlah pakar, ahli, dan juga guru-guru besar dari Universitas Nasional yang ada di Indonesia. Nantinya kita akan dapat menyaksikan bagaimana calon wakil presiden menyampaikan puisi misi, gagasan mereka terkait dengan tema-tema yang akan dibahas pada nanti malam. Nah, untuk segmennya sendiri, kami mendapatkan informasi bahwa akan terdiri dari 6 segmen, di mana akan dilakukan debat nanti malam selama 150 menit dengan rincian 120 menit debat dan juga 30 menit iklan komersial. Kami tentunya menantikan bagaimana debat nanti malam akan berlangsung dan berharap semoga debat nanti malam dapat berlangsung dengan aman. Dari Jakarta, Amri Narida, Suryali Santoso, Anjus Mwaporkan. Pemirsa malam ini, debat Capres-Jawapres 2024 kembali berlanjut. Pada debat keempat malam ini, tiga Jawapres akan beradu visi seputar pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, agraria hingga masyarakat ada. Lalu siapakah dari ketiga Jawapres yang akan tampil menjadi bintang? Debat Jawapres yang akan digelar nanti malam menjadi debat keempat pasangan Capres-Jawapres beradu gagasan. Kali ini debat bertema pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup, sumber daya alam dan energi, pangan, agraria, masyarakat adat, dan desa. Dari debat Jawapres sebelumnya, pakar komunikasi politik Gun-Gun Herianto memberikan sejumlah catatan. Di antaranya munculnya pertanyaan menjebak yang diajukan oleh Gibran. Jangan kemudian mendowngrade yang disebut dengan debat calon wakil presiden itu dengan pertanyaan yang sifatnya trap. Contohnya misalnya dengan akronim atau dengan satu lokus teknis yang sangat mikro yang kemudian itu kecenderungannya tanpa konteks. Misalnya seperti waktu kemarin kan ada SGE atau carbon capture and storage misalnya. Lantaran tidak ada subtema yang melekat pada salah satu Jawapres, debat ini menjadi kesempatan bagi semua Jawapres untuk memaparkan ide berkolaborasi dengan tim ahli. Artinya ini kesempatan bagi semua untuk melakukan FCR namanya. Finding Conclusion Recommendation. Kenapa? Karena debat itu gak ada calon yang hebat sendirian. Dia harus mau menerima feeding dari tim ahlinya. Sehingga dia bisa kemudian mengartikulasikan data itu sebagai bentuk logos dalam retorika. Sementara untuk meraup dukungan, selain menjaring masa melalui media sosial, gun-gun menilai tim sukses masing-masing Jawapres juga harus memperkuat sejaring pendukung di ranah non-online. Connected media itu apa yang kemudian ada di satu platform, kemudian dibawa misalnya dari Facebook ke Twitter, Twitter ke Instagram, ke TikTok, satunya lagi dibawa ke dunia offline. Sehingga menurut saya debatnya mungkin 5%. Tapi kan ada pengaruh-pengaruh lain yang itu bisa memperbesar persentase apa dampak debat terhadap pemilih. Dalam debat malam ini ketika Jawa Pres diharapkan bukan semata-mata beradu argumen, tapi juga adu etika komunikasi. Dari Jakarta, Disti Arifa dan Arie Setiawan, AINews, belaporkan. Memirsa sejumlah musisi Papanatas termasuk grup, band, kotak, dan slay membuka kampanye akbar Ganjar Mafut di Bandung, Jawa Parat pada siang ini. Kampanye terbuka perdana ini dihadiri puluhan ribu pendukung. Seputar AINews yang akan segera kembali sesaat lagi tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Paslo nomor urut tiga Ganjar Mafut membuka kampanye umum terbuka perdana di Bandung, Jawa Parat pada pagi tadi. Sejumlah musisi Papanatas termasuk grup, band, kotak, dan slay ikut memeriakan panggung kampanye akbar Ganjar Mafut. Kampanye terbuka perdana Ganjar Mafut dihadiri puluhan ribu pendukung termasuk simpatisan partai politik pengusung. Kampanye terbuka juga dimeriakan dengan penampilan musisi Papanatas termasuk grup, band, kotak, dan slay yang tampil memukau di panggung kampanye akbar Ganjar Mafut. Selain Ganjar dan istrinya Siti Atiko kampanye terbuka ini juga dihadiri Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sebagai partai pengusung Ganjar Mafut. Setelah menghadiri kampanye terbuka di Bandung, Jawa Barat Ganjar Pranowo langsung melanjutkan kampanye terbuka di Sidoarjo, Jawa Timur pada siang ini. KPU menetapkan kampanye akbar terbuka pemilu 2024 selama 21 hari dimulai hari ini 21 Januari hingga 10 Februari mendatang. Menurut aturan KPU kampanye terbuka harus digelar di lapangan stadion, alun-alun, dan tempat terbuka lain dengan memperhatikan daya tampung. Kampanye juga hanya boleh digelar dalam kurun waktu mulai pukul 9 hingga paling lambat pukul 18. Kampanye terbuka dibagi dalam tiga zona yaitu zona A, B, dan C yang akan dibagi proporsional kepada setiap paslon. Dalam kampanye seluruh paslon dan masa pendukung wajib menaati aturan lalu lintas saat menggelar konvoy. Juga wajib menjaga ketertiban umum dan tidak menyerbarkan hasutan dan tindakan sara. Pemirsa untuk pertama kalinya aksi kamisan digelar di luar negeri diikuti berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia termasuk Capres Ganjar Pranowo. Diaspora Indonesia di Amerika Serikat menggelar aksi kamisan yang dipusatkan di Forest Hills, New York. Acara digelar secara daring ini diikuti berbagai lapisan masyarakat di seluruh dunia. Aksi kamisan yang telah dimulai sejak tahun 2007 ini baru pertama kalinya diselenggarakan di luar negeri. Acara ini digelar dalam bentuk limbar bebas dan juga dihadiri Capres Ganjar Pranowo. Pemirsa Taman Satwa Medan atau Medan Zoo di kawasan Medan Tuntungan Kota Medan ditutup sementara. Penutupan dilakukan karena akan ada pembangunan di Medan Zoo. Setelah mendapat respon dari sejumlah kalangan maupun pencinta satwa terkait kondisi Medan Zoo yang makin parah Wali Kota Medan akhirnya mengambil keputusan untuk menutup sementara Medan Zoo. Penutupan ini merupakan rekomendasi atas pertemuan dengan Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia. Penutupan dilakukan bukan karena kondisi Medan Zoo yang menjadi sorotan namun karena akan dilakukan pembangunan di Medan Zoo. Sampai saat ini perusahaan umum daerah mengaku masih menunggu surat keputusan dari Wali Kota Medan terkait penutupan sementara Medan Zoo ini. Dari Medan Sumatera Utara Ahmad Ridwan AINews melaporkan. Pemirsa berkunjung ke tengah kebun sawit menikmati aneka makanan sambil memancing tentu saja bisa. Warga Bangka Selatan menyulap kebun sawit menjadi tempat wisata mini yang membuat pengunjung betal untuk menghabiskan waktu seharian. Sebuah tempat tempat wisata mini di tengah perkebunan sawit ini menjadi incaran pengunjung untuk menghabiskan waktu liburan. Tempat wisata tersembunyi ini menawarkan wahana memancing, memberi makan ikan mas atau sekedar duduk sambil ngopi bersama keluarga atau teman-teman. Adalah Sudarianto warga desa Bencah Air Gugas Kabupaten Bangka Selatan yang berhasil menyulap kebun sawit miliknya menjadi tempat wisata mini. Selain wahana rekreasi, tempat wisata ini juga menawarkan aneka menu olahan ikan air tawar. Jadi, sambil mengajak anak-anak bermain-main, Anda bisa mencicipi hidangan ikan mas bakar yang menggugah selera. Tempatnya sejuk, nyaman, cocok untuk mengajak keluarga, ada tempat bermain untuk anak-anak memancing. Tempat wisata mini ini mulai dibangun tahun 2022 lalu. Awalnya, menggabungkan kebun sawit dengan wahana memancing. Anda tertarik untuk berwisata di tengah perkebunan sawit sambil menikmati serunya memancing ikan? Dari Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno, AI News. Melaporkan. Pemirsa program Tebus Minyak Goreng Murah Partai Perindo disambut antusias warga di Kecamatan Pacet dan Pase, Kebupaten Bandung, Jawa Barat. Dalam kegiatan ini, para caleg Partai Perindo juga mendorong warga untuk menggunakan hak pilihnya pada Pesta Demokrasi 14 Februari 2024 mendatang. Ratusan warga mendatang. Saya lihat antusiasmenya luar biasa. Jadi meskipun hujan, tetap masyarakat tetap bergrombol, kemudian berdatangan. Jadi saya kira memang ini menandakan kepada kita semua bahwa masyarakat memang perlu ada bantuan ya untuk bisa meringankan beban hidup. Sementara itu, di Desa Sukamantri Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung, Abdul Holik Ahmad yang juga Ketua DPP Partai Perindo bidang keagamaan ini juga menggelar bazar minyak goreng murah. Program Partai Perindo yang mensejahterakan rakyat dengan memberikan sembako murah ini selalu mendapat sambutan hangat dari warga. Para caleg Partai Perindo juga hadir untuk menyerap aspirasi warga serta mensosialisasikan pasangan capres-cawapres Ganjar Mahfud pada pemilu 2024 mendatang. Dari Bandung, Jawa Barat, Muji Prait, Noainews melaporkan. Umirsa penghargaan Tahunan Top Elite Sales Agent kembali digelar PT MNC Finance di gedung MNC Tower Kebon, Siri, Jakarta. Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi kepada rekanan yang memberikan dampak positif kepada PT MNC Finance sebagai perusahaan pembiayaan serta bentuk perayaan atas prestasi yang telah diraih pada periode tahun 2023. PT MNC Finance kembali menggelar acara Top Elite Sales Agent Award dalam rangka mengapresiasi pencapaian agent di tahun 2023. Penghargaan diberikan untuk rekanan yang secara konsisten memberikan kontribusi penjualan. Tiga perusahaan terpilih sebagai Top Elite Sales Agent tahun 2023 yakni PT Mualadin Digital Indonesia, PT Sobat Satu Palem, dan PT Sahat Budi Sejahtera. Di 2024 ini meningkatkan target kami sekitar 25% sampai 30%. Nah itu juga tidak terlepas dari kontribusi teman-teman Top Elite agent ini dan juga teman-teman lain yang di luar kota juga. Jadi kami memang sekarang ini menggalakkan untuk memakai juga aplikasi Motion Credit untuk mencapai target kami di tahun 2024 ini. Cukup baik sih untuk reward yang diberikan MNC setiap tahunnya sih? Kontribusi aplikasi ya, jualan di setiap bulannya kan kita harus capai-capai untuk setiap target yang dibelikan MNC. Konsistem bangun tim aja sih kalau saya dan maintain di tim marketingnya. Outputnya ya pasti jualan sales meningkat. Di tahun 2024, MNC Finance akan meningkatkan target penjualan sekitar 25 hingga 30% terlepas dari kontribusi Top Elite Agent dan agent luar kota serta memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah. Dari Jakarta, Widya Bayu Jati, Muhammad Firman Syah, INews, melaporkan. Pemirsa kami akhiri jumpa kita siang ini. Saya Rosal Inju bersama tim yang bertugas pembit undur diri. Tetap semangat dan sampai jumpa. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.